Sementara di tengah tingginya permintaan oksigen di Jawa Tengah, PT PLN menyerahkan bantuan oksigen dan kebutuhan lainnya senilai 1,69 miliar rupiah ke RSUP Dr. Karyadi dan sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. Bantuan diberikan untuk mendukung rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat saat pandemi COVID-19. Mendukung rumah sakit dalam memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, PT PLN Persero menyerahkan bantuan UPS, Oksigen Portable hingga AC ke RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Bantuan berupa oksigen portable, ventilator mobile dan 72 ton oksigen juga diseluruhkan PLN untuk sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bertempat di RSUP Dr. Karyadi, sejumlah bantuan ini diserahkan Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo dan Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali, Haryanto WS, kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiat Mokong, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah. Acara penyerahan bantuan juga turut disaksikan Direktur Utama PLN, Julki Flizaini secara daring. Mudah-mudahan apa yang kami sumbangkan ini sedikit banyak membantu meringankan beban yang ada di pundak Bapak Ibu, yang berada langsung di lapangan, beban dari beban rumah sakit-rumah sakit, dan terlebih lagi sudah barang tentu, beban dari masyarakat yang sangat memerlukan layanan yang mereka butuhkan. Kebutuhan oksigen yang tinggi karena melonjaknya pasien COVID-19 yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, 72 ton oksigen rencananya akan disalurkan secara bertahap ke rumah sakit di Jawa Tengah. Tak hanya itu, PT PLN juga akan menyediakan pasokan listrik bagi seluruh pelanggannya, khususnya untuk rumah sakit dan industri oksigen, dengan menyiagakan 3.900 lebih personelnya, termasuk sarana operasional di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo juga turut memberikan apresiasi kepada para tenaga medis atas dedikasinya yang telah memberikan layanan terbaik di tengah pandemi. Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mewakili Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi bantuan yang diberikan PT PLN dalam upaya mendukung penanggulangan COVID-19 di daerah. Menurut Sujarwanto Dwi Atmoko, pihak PLN telah melakukan langkah besar untuk mendukung masyarakat. Tak hanya menyalurkan subsidi listrik untuk masyarakat miskin, namun penyaluran 72 ton oksigen diharapkan dapat menekan kekurangan pasokan oksigen di Jawa Tengah. Program-program bantuan langsung dari Kemensos, ternyata PLN berperan yang cukup lumayan besar dalam hitungan yang sangat substansial bagi masyarakat Jawa Tengah. Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran PLN di Jawa Tengah. Jadi saya rasa kami terima kasih atas bantuan ini dan ini adalah wujud kebersamaan antara tentunya COVID ini tidak bisa hanya kami saja dan ini juga dengan PLN dan juga dengan yang lain saling untuk bantu-membantu dalam mengupayakan pelayanan pada masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari COVID ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan.